Oke, selamat siang. Kita mau mereview ini orderan yang masuk untuk Foclamp Mobil Rush atau Terios. Terima kasih untuk Pak Yaya di Bekasi, Tambun. Untuk Rush 2007, terima kasih untuk Pak Yaya di Tambun, Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jadi kita mau mereview ini untuk Foclamp Toyota Rush atau Terios. Ini merupakan Foclamp tiga warna paling terang. Ini sudah upgrade versi terbaru generasi ketiga silver abu-abu. Apa yang di-upgrade? Karetnya supaya lebih kencang. Lebih kedap air, lebih tahan air. Tujuannya adalah itu wattnya naik lagi 2 watt menjadi 39 watt. Jadi di-upgrade terus tujuannya apa? Ya makin terang, makin terang harga jual tak naik. LED ini tiga warna segala cuaca bisa menghasilkan warna putih. Bisa menghasilkan warna putih kuning. Bisa menghasilkan warna kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan on-off saklar lampu Foclamp Mobil Anda. Tanpa perlu ada tambahan alat apapun. Kabel relay apapun tidak perlu, Anda tinggal cukup colok soket ke soket original mobil Anda. Selesai. Anda colok begini tidak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Sangat mudah, gampang, dan plug and play. Pemasangan juga mudah. Ini adalah rumah Foclamp Toyota. Yang original seperti ini, Anda tinggal cabut soketnya. Tinggal cabut soketnya, bolamnya Anda putar, Anda simpan. Kemudian paskan, kaki tiganya Anda pasang, Anda putar, kemudian Anda setting vertikal. Apa itu arti vertikal? Vertikal itu artinya adalah berdiri. Pasang ininya berdiri. Jangan pasang miring, jangan pasang miring. Kenapa? Karena harus simetris. LED ini adjustable, bisa diputar 360 derajat. Jadi Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Saat ini adalah chip kuning di bawah. Anda bisa taruh begini, chip putih di bawah. Jadi bisa diputar. Tujuannya apa? Kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip putih di bawah, sorotan putih Anda akan lebih jauh. Nah, saran saya buat Anda kalau menggunakan Toyota Rush, headlampnya kan tidak terlihat sama sekali. Anda taruh chip putih di bawah. Jadi dengan diputar, Anda harus memasang ini wajib vertikal seperti ini. Anda bisa menaruh begini atau Anda bisa menaruh vertikalnya begini. Yang penting adalah vertikal. Vertikal itu adalah berdiri. Bukan begini, bukan begini, tetapi harus berdiri. Anda bisa menaruh berdiri begini atau berdiri begini. Dengan diputar. Kemudian Anda kunci lagi, dorong maju. Seperti itu. Nah, untuk panduan pemasangan, buat Anda yang tidak paham, silakan Anda bisa WhatsApp saya. Di 0898-269-3838. Silakan Anda mau konsultasi, bebas. Oke ya, spek net ini yang terbaru 39W, 3000K, 4300K, dan 6000K. Kenapa Anda butuh tiga warna? Karena warna putihnya ini Anda bisa pakai pas per saat jalanan biasa. Putih kuningnya ini Anda bisa pakai aspal basah habis hujan. Kuningnya ini Anda bisa pakai pas per saat hujan atau pas per saat kabut. Jadi tiga warna segala cuaca. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar fog lamp mobil Anda. Tipe LED ini adalah JL3 yang original terdapat logo embossed Junki Wenas di LED-nya. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu tiga. Artinya adalah tiga warna. Tidak ngedrop, stabil, 39, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Pendinginan, ada heatsink, dan ada kipas. Kipas angin berputar akan meniup heatsink untuk bersirkulasi udara. Nah, banyak yang bertanya juga kepada saya, Pak, bagaimana kalau saya beli bilet fog lamp? Sebenarnya bebas-bebas saja. Anda mau beli bilet, Anda mau beli apapun, sebentar sambil saya balas. Karena ada yang mau order. Jadi, Anda mau beli bilet atau Anda mau beli apapun, bebas. Kalau ini adalah plug and play. Plug and play itu dalam arti Anda pasang lima menit selesai. Misalnya, kalau Anda ganti bilet, Anda adalah mengganti segelundung. Artinya, kalau Anda mengganti segelundung adalah Anda harus membuat bracket baru. Anda harus memasang cover relay set baru. Soket baru. Itu meribetkan. Kalau Anda mau yang plug and play, plug and play itu artinya Anda yang mau simple, gampang, paling Anda hanya butuh waktu 20 menit pemasangan. Anda bisa beli ini. Nah, permasalahan lain kalau Anda menggunakan bilet, karena Anda membuat bracket, biasanya bilet itu berat. Dia akan, kalau Anda ketemu jalanan rusak atau jalanan goyang atau ada jalanan speed bump, itu bergetar. Permasalahan lain adalah masalah setelan lampu. Kebanyakan bilet, setelan lampunya nggak ada yang benar. Kenapa saya suka ngomong begini? Karena saya juga nyoba pakai. Ya, ternyata setelannya susah. Tidak seperti setelan original yang gampang banget tinggal colok obeng dari bawah. Ya, makanya saya ngomong apa adanya to the point. Anda boleh membeli bilet ya, karena bebas-bebas saja. Bilet akan, outputnya akan rapi bergaris, tetapi tidak bisa padat. Lelet ini akan padat di jalan. Ya, karena kita terang itu butuh padat di jalan. Ya, jangan sampai kalah dengan lampu jalan. Jangan sampai kalah dengan aspal basah. Itu ya, banyak permasalahan lampu tidak terang itu karena kalah dengan lampu jalan. Kita butuh terang itu harus padat. Nah, kalau Anda mau padat, Anda harus menggunakan reflektor dengan LED yang outputnya bagus. LED dengan output yang bagus dan di setting dan di kalibrasi, itu juga akan menghasilkan garis cut off. Ya, memang cut offnya tidak setajam proji. Malah kalau di fog lamp ada garis cut off, kita akan merasa aneh kok di bawah garisnya, bukan di atas. Ya, kenapa? Seperti itu karena saya sudah mencoba di mobil sendiri. Ya, nah kalau Anda mau yang PNP, yang enak dipakai, yang gampang, yang mudah, tinggal colok soket, settingnya juga seperti original, bawaan pabrik, ya Anda tinggal beli bolangnya saja. Kalau Anda menggunakan bilet, ya itu satu, Anda mesti bikin bracket, Anda buka-buka bumper, Anda mesti narik kabel set baru, ya karena harus menggunakan relay, settingnya agak sulit, ya karena baut setelannya tidak original. Ya, oke. Semua kembali lagi kepada Anda, bebas. Ya, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.